Halo semuanya, Assalamualaikum Selamat datang di channel Dasil Faraditya Oke, di kesempatan kali ini Saya ingin berbagi bagaimana caranya Bikin pepes ikan tongkol Ala Dasil Faraditya Ini rasanya enak banget Dan mudah banget bikinnya Semoga bisa jadi tambahan menu juga Buat temen-temen semuanya Mau tau apa saja bahannya dan bagaimana Cara pembuatannya? So, jangan kemana-mana, tonton terus hingga akhir Terima kasih Bahan-bahan yang harus disiapkan Adalah Nah, ini dia bahan-bahannya Sudah saya siapkan semuanya Dan juga sudah saya cuci bersih Dan ini yang pertama Ada 5 buah cabai merah besar Kemudian untuk tomatnya Saya pakai setengah buah tomat ukuran besar 10 potong ikan tongkol Ini ukurannya sedang Jadi dia gak terlalu kecil Kemudian 3 siung bawang putih 8 butir kemiri 8 siung bawang merah 1 ruas ibu jari asam Dan 1 bungkus terasi Untuk terasinya opsional aja Temen-temen bisa gak pakai terasi pun gak masalah Lanjut aja kita ke cara membuatnya Cara membuat yang pertama Kita siapkan dulu wajannya Kita akan menumis bahan-bahannya Kemudian kita tuang minyak Minyaknya secukupnya aja Kemudian kita akan tunggu hingga panas Nah disini sudah saya potong Kecil-kecil Bawang merah Bawang putih Dan kemirinya Setelah minyaknya panas Baru kita akan tumis Kita masukkan semua bahan ini Kemudian kita akan masukkan terasinya juga Kalau temen-temen pakai terasi Nah setelah itu Kita akan tumis hingga matang Atau hingga berubah warna aja Gak terlalu matang Nah setelah seperti ini Baru kita matikan apinya Kemudian akan kita pindahkan Ke tempat yang lain Karena disini akan saya blender Jadi saya dinginkan terlebih dahulu Kalaupun temen-temen mau diulek Bisa langsung diulek Karena kalau panas Dia lebih enak kalau diulek Nah setelah itu Cabai merah besarnya Akan saya potong kecil-kecil Akan saya jadikan satu dengan tumisan ini Kemudian setelah cabai merahnya Tomatnya juga akan saya potong kecil-kecil Agar lebih mudah aja Nanti kalau di blender Untuk asamnya Ini masih ada bijinya Jadi saya keluarkan dulu bijinya Jadi bijinya gak saya makan ya temen-temen Bijinya saya keluarkan dulu Saya buang dulu Nah ini akan saya lakukan ke semua asamnya Setelah selesai semuanya Kita akan panaskan kukusan terlebih dahulu Jadi akan saya pastikan Kalau setelah pepesnya selesai nanti Kukusannya udah mulai panas Tinggal saya masukkan aja Setelah itu kita masukkan semua bahannya Jadi satu Yaitu bawang merah Bawang putih Kemiri Terasi yang sudah digoreng tadi Kemudian cabai merah besarnya Lalu tomatnya juga Setelah itu asamnya juga saya masukkan Nah setelah semua bahan masuk Saya akan tambahkan gula Untuk gulanya secukupnya aja Sesuai selera temen-temen Disini saya pakai 3 sendok teh Selanjutnya untuk garamnya juga secukupnya aja Disini saya pakai 1.4 sendok teh Setelah semua bahan masuk Baru kita akan blender ini Disini saya tidak menambahkan air Karena menurut saya sudah ada tomat Tomat itu kan agak cair ya temen-temen Nanti kalau di blender Jadi dia lebih mudah aja Nah setelah halus kita matikan Nah dia akan seperti ini Nah setelah itu kita akan pindahkan ke wadah lain Karena kita akan memasukkan tongkolnya juga Kesini kita akan aduk rata Bersamaan dengan tongkolnya nanti Nah setelah selesai Lalu ikan tongkolnya akan saya masukkan Ke dalam bumbu halus yang sudah saya pindahkan ke wadah tadi Nah ini ukurannya agak besar ya temen-temen Jadi gak terlalu kecil Juga gak terlalu besar Jadi ukurannya sedang aja Setelah itu kita aduk rata Gak perlu terlalu kuat Asal rata aja Lalu kita siapkan daun pisangnya Kemudian akan saya taruh di ujung seperti ini Lalu akan saya tambahkan bumbunya Kemudian akan saya gulung Lalu akan saya lipat ujungnya Saya akan sematkan lidi di ujung-ujungnya Kalau untuk membungkusnya Bisa sesuai selera temen-temen Banyak cara yang bisa temen-temen lakukan Untuk membungkus pepes ikan tongkolnya Kalau saya lebih suka seperti ini aja Karena bawahnya itu kayak menampung bumbu gitu Jadi kalau dikukus nanti Bumbunya gak akan berceceran Kalau istilah saya sih ini dipincuk ya temen-temen Jadi bawahnya itu Mesti ada lengkungan gitu Jadi bumbunya gak akan kemana-mana Seperti itu menurut saya Kalau temen-temen punya cara yang lain Boleh aja temen-temen lakuin Sesuai selera temen-temen aja Nah setelah selesai semuanya Setelah kita bungkus dengan daun pisang seperti ini Kita lihat dulu kukusannya Kukusannya harus benar-benar panas Mendidih airnya Setelah panas kita pastikan udah benar panas Baru kita kukus selama kurang lebih 15 menit Kita akan kukus dengan api sedang Nanti kalau dia udah matang Dia akan berubah warna gitu untuk daunnya Nah setelah 15 menit Kita cek lagi Kita lihat lagi Nah setelah matang seperti ini Baru kita matikan apinya Kemudian akan kita pindahkan ke wadah saji Nah seperti itu temen-temen Cara bikinnya Mudah sekali bukan? Jadi gak butuh waktu terlalu lama Untuk bikin pepe sikan tongkol ini Menurut saya cepet banget untuk bikinnya Kita akan buka dulu pepe sikan tongkolnya Jadi seperti apa Jadi dia Pepe sikan tongkol ala da silvaraditya nya Udah jadi Semoga bermanfaat juga buat temen-temen semuanya Semoga bisa jadi tambahan menu Buat temen-temen semuanya Sekarang saya cicipin dulu Kita cicipin dulu yuk Semoga bermanfaatnya Semoga bermanfaatnya Semoga bermanfaatnya Cuma nasi sama ini doang ya Enak 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 ya Ini kewe Kabar gembira buat penyuka ikan tongkol Dimasak kayak gini Enak banget dengan tongkolnya Pepe sikan Oke segitu dulu Untuk kali ini Semoga temen-temen suka dengan resep pepe sikan tongkol yang saya berikan Semoga bermanfaat juga buat temen-temen semuanya Terima kasih yang sudah nonton dari awal hingga akhir Terima kasih buat yang sudah kasih like dan komennya Terima kasih juga buat yang sudah subscribe Dan yang belum subscribe Jangan lupa subscribe Jangan lupa juga nonton video saya yang lainnya Dan sampai ketemu di video selanjutnya Bye bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh